DPRD Sumatera Selatan ngomong keidak bakal nganggar ke lagi duo proyek bermasalah yang saat ini sedang diaju ke Pemprov Sumatera Selatan di APBD Perubahan Sumatera Selatan tahun 2021. Dua proyek bermasalah itu yakni pembangunan Mesjid Sriwijaya dan pemasangan tiang panjang pembangunan komplek perkantoran Gubernur Sumatera Selatan di Keramasan. Anggaran kedua proyek bermasalah itu dipasti ke bakal dialih ke untuk program pembangunan yang lainnya. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Sumatera Selatan Hasbi Asadiki ngomong ke waktu di APBD Induk tahun 2021, DPRD sudah bahas dengan Dinas Perkim Sumatera Selatan. Tapi memang ada persoalan terhadap lingkungan. Kato Hasibi, pembatalan anggaran untuk kedua proyek tersebut dikarenakan pihaknya dakgalah anggaran yang ada tidak terserap. Terima kasih kerana menonton!